Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara menggunakan template di CapCut langsung saja kita menunjukkan tutorialnya oke langkah pertama disini buka dulu aplikasi CapCutnya kemudian ke menu template nah disini sudah ada beberapa template yang disediakan teman-teman tinggal pilih template mana yang ingin digunakan di bagian atas ini ada beberapa pilihannya disini ada for you, ada beat, ada meme, ada lyric video dan lain sebagainya nah untuk cara menggunakan templatenya silahkan pilih semisalnya ini ya kita tap seperti ini nah di bagian sini teman-teman bisa lihat dulu templatenya apakah bagus, jika sudah langsung tab yang gunakan template nah kemudian disini tinggal masukkan saja sesuai klip yang sudah tertera ini ya jika dua klip ya masukkan dua foto jika satu klip ya cuma masukkan satu foto kita ikuti langkahnya saja nah jika sudah tab berikutnya nah maka tampilannya akan seperti ini nah di bagian sini jika ada yang edit text maka text yang ada di videonya ini bisa di edit ya atau bisa diubah nah untuk bagian fotonya jika teman-teman dirasa fotonya ini kurang cocok teman-teman bisa tap fotonya seperti ini tap lagi lalu disini pilih ganti atau bisa pilih pangkas nah jika dirasa sudah cocok langsung saja tap export lalu disini ada dua pilihan yaitu export tanpa tanda air dan export saja nah untuk export saja ini maka watermarknya yang ada di pojok foto atau videonya ini itu ikut tersimpan di galeri nah jika teman-teman ingin menyimpan video template-nya ini tanpa watermark pilih saja yang export tanpa tanda air nah disini untuk resolusinya bisa diatur disini saya gunakan yang 720p lalu selesai oke kita coba yang export saja nah disini bisa dibagikan ke tiktok atau juga bisa tidak jika sudah tap selesai saja kita coba satu lagi kita coba yang export tanpa tanda air nah ini maka otomatis akan diarahkan ke tiktok jika diarahkan ke tiktok seperti tadi itu teman-teman bisa langsung post videonya di tiktok atau bisa tidak kita kembali saja seperti tadi lalu tap selesai oke kita lihat ke album foto nah ini ya ini tadi yang exportnya itu export saja maka akan ada ada watermark cap cutnya kemudian ini yang export tanpa tanda air disini watermarknya itu tidak akan ikut seperti ini bisa dilihat perbedaannya demikian video kali ini tentang cara menggunakan template di cap cut semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero selamat menikmati